Intro 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 Masa bawa 50 lagu kita Lagu kita kan kalo ditung kalo 25 Anggaplah 25 25 album Satu album 10, 250 Lagu wajib, lagu wajib gigi ya pasti Ya nakal Ya nakal, 11 Januari Ya januari Hampir sama kalo itunya Karena nakal itu ini sih kalo menurut kita Jembatan juga Antara yang geng Yang itu yang fans kita 90an Seneng dengan nakal Orang 2000an Apalagi Karena di japannya Intro Tidak Tidak Kayak santai, Pak. Itu dalam hati, Pak. Kita mengadakan road to 30 tahun, judulnya The Best of Gigi. Di lima kota. Malang, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Konsep yang paling belum dilakukan sama Gigi yaitu secara konsep panggung. Panggungnya yaitu 360. Ini durasi 2,5 jam, 30 sekian lagu. Secara ini aja, pengen memanjakan mata dan telinga juga. Biasanya kan dari sudut mana orang mungkin nggak dapet soundnya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan ini ya. Kemarin kita udah coba sih. Harusnya oke, harusnya gitu. Maaf, latihannya di stadion. Oke, ini latihan keberapa ya guys? Ada? 5,6 lah. 5,6 kali lah ya. Itu ya, Hendy di sana. Dia kos-kosan di sana. Nggak bisa keluar sebenarnya. Cing, cing, cing. Cing, so. Nah ini 2 jam setengah. Berarti kan secara diskografi juga harus banyak lagu. Cukup menguras pikiran adalah mengkurasi lagu. Karena yang tadi Hendy bilang, misalnya yang lahir tahun 90-an pengennya album 123 yang dibayang gitu kan. Yang tahun 2000-an pengennya tahun itu gitu. Terus ada lagi sebagian gigi kita yang pengen lagu yang nggak pernah dibawain. Iya. Gini, kalau gigi ini kan udah 29 tahun menuju ke 30. Album juga. Maksudnya rilisan itu udah ada kayaknya 26 gitu lah. Banyak. Serius nih? Serius nih? Ntar nih gue skip nih. Soalnya gue lupa sampe si Edgar. Ah nggak usah lah. Ini jangan deh. Nah untungnya kemarin, masa bawain 50 lagu kita? Lagu kita kan kalau dihitung kalau 25, anggaplah 25 album. Satu album 10. 250. Gimana caranya mau nggak bawa? Iya kan? Kalau kita mainin semua juga orang muntah ntar. Kita ini juga lupa. Nah itu yang penting. Lagu wajib gigi ya pasti ada ya. Ya pasti lagu videoclip. Itu wajib pasti dibawain. Lagu hits lah. Dalam satu album tuh kan ada satu dua lagu yang... Kalau kata kita nih angkatan 90-an gitu. Lagu yang dibikinin klip. Makanya lagunya videoclip gitu. Ya nakal. Ya nakal. 11 Januari. Ya hampir sama kalau itunya. Karena nakal itu ini sih kalau menurut kita. Jembatan juga. Antara yang geng... Yang itu yang fans kita 90-an. Seneng dengan nakal. Yang orang 2000-an. Apalagi. Karena di jamannya. Tergigi tuh ngumpul disitu. Ngumpul disitu gitu. Maksudnya handy dengan permainannya. Ya bujana semua kayak gitu. Dan itu lagu yang menurut saya pas proses pemikinannya juga... Kalau boleh dibilang beneran berempat gitu. Ya. Keluar yang spontan. Pas saat soundcheck dulu ya. Jadi prosesnya itu... Biasa kami prosesnya bikin kan kadang-kadang ada yang bawa lagu. Tapi ini kita bikinnya pas lagi soundcheck karena... Riff telat datang waktu itu. Harusnya kita collab ya sama Riff. Di Senayan tuh. Nah kita pagi kan biasa cuek kayak jam 9. Misalnya kalau nggak salah jam segituan ya. Kita datang jam 9. Mereka belum datang. Terus nggak tau siapa yang mau mulai. Mungkin handy ya. Itu rhythm drumnya itu kan ciri banget. Pertama aku coba di drum lagu itu. Rhythm itu. Terus Thomas nyambut. Jadi kayak bener. Kayak jalan sendiri-sendiri emang. Tapi itu pas digabungin. Oke. Kalau dipraktekin misalnya kalau lihat power chord ya. Iya power chord tuh apalah. Yang semuanya. Rhythmnya sama gitu. Sama. Atau misalnya orang main. Sama. Misalnya orang. Atau apa. Sama kan. Itu kan bass drum. Sama. Nah ini beda gitu. Jadi kayak polyrhythm. Gue aja nggak tau dia mainnya gimana. Terus gitarnya. Beda gitu. Beneran line. Terus waktu lagu. Misalnya. Gitarnya kalau di yang aslinya yang akustik. Gitu doang. Rhythmnya sama drum beda. Nggak bareng gitu. Maksudnya nggak dibikin apa ya. Dibikin. Satu pattern. Nggak unis lah istilahnya kalau di musik. Nah itu terus drum juga beda. Nah itu jadi untuk menemukan tiga pattern dalam satu harmoni itu susah kayaknya. Kebetulan. Sama ini. Jadi kita kelihatan jago. Kayak vokalnya pun beda lagi ngambilnya. Misalnya gitarnya kan. Apa. Bass. Bukannya vokalnya. Bukan kesitu tapi. Gak gampang juga nyanyi yang gitu ya. Jadi satu-satu. Karakter satu-satu kayaknya gitu. Kalau mau di apa ya. Di slice gitu. Semuanya beda gitu. Kalau saya ngerasanya ya. Cukup berani untuk memasukkan unsur. Ya seperti kata orang kata. Seperti dangdut atau segala macam. Di musik yang gigi dianggap band. Ya kalau umumnya pop rock lah gitu. Kalau lebih kepada lebih ke. Bukan dangdut ya apa ya. Layu ya. Ya. Perkusif lah. Perkusif Arabian gitu lah kan jadinya kan gitu loh. Itu tuh. Ya kalau menurut saya di part yang saya bikin. Bikin part di gigi gitu. Itu cukup berani sih. Untuk. Untuk. Ah. Mencoba untuk. Keluar dari zona yang. Pop atau rock gitu. Secara ritem gitu loh. Ya. Arman juga bikin. Itu bikin melodinya. Kalau orang ini. Susah itu nyanyiinnya. Kecuali Lukman yang viral kemarin. Oh iya. Ya karena. Ini kan apa. Apa ya. Setakato ya. Setakato. Perkusif juga. Perkusif. Perkusif gitu. Nyanyi itu perkusif. Dan. Lirik juga gimana. Kayaknya tadi saya bilang. Lirik. Kayaknya jarang gigi. Pusing pusing kepala ini tuh. Dari tahun 1994. Sampai yang lagu nakal gitu. Gak ada tuh. Lagu giginya. Pusing kepala gua gitu. Panas gitu. Panas gitu. Bukan. Bukan. Cuman disini sih. Gak ada. Tuhan. 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 Ia roh. Ia roh. Pangan nanti di�uni. Menci. Pusing. separate gitu. Terima kasih telah menonton. Dia, mereka ngasih masukan, kayaknya terlalu komplikasi gitu. Udah masa begitu, terus permasalahan yang kalau mau diangkat di Indonesia tentang pemanasan global itu belum memasyarakat. Jadi, enggak gitu. Enggak masuk. Cari yang ringan. Cari yang ringan gitu. Ini lagu tuh memang teknikalnya tinggi gitu ya. Jelimet lah istilahnya gitu. Tapi, enak didengar dan gampang dinyanyikan. Tapi, kenapa sih semuanya tuh satu kantor tuh? Kenapa liriknya mesti berat-berat amat mengenai global warming gitu? Kenapa enggak liriknya disantaiin aja gitu? Jadi, yaudah kalau memang misalnya mau lirik cinta atau misalnya lirik yang light gitu. Akhirnya kita masuk, pendapat itu masuk di akal. Oh yaudah, akhirnya gue bikin perubahan menjadi lirik nakal yang sekarang. Di lirik nakal tuh kan, apa? Panasnya tetap kalau nggak salah? Ya, panasnya. Yang tetap cuma panas. Karena kan global warming dulu memang masalah panas yang di... Pusingnya waktu itu apa ya? Enggak, panas tetap panas. Oh, panas-panas terus ya? Nah, ketika gue bikin lirik itu mengenai flirting, flirting seseorang kepada seseorang, yaudah berubah total semuanya dari A ke Z lah gitu. Ya, cuma panasnya yang dipertahankan. Tapi memang lirik juga itu tercipta karena memang ritmis musiknya. Misalnya pop, dik-dik-dik-dik-dik-dik, gitu ya. Gak mungkin gue tercipta itu, gitu, liriknya. Itu, gitu. Karena kenakalan mereka membuat sebuah ritmik yang buat gue ranca, gitu yang tadi Hendy bilang, akhirnya gue juga berpikir untuk membuat sebuah lirik yang memang harus keluar dari zona nyaman, gitu, out of the box. Jangan! 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 Nakal di sini kan banyak arti, ya. Tidak selalu dikonotasikan ke hal yang perilaku, misalnya. Tapi kalau saya melihat, Bu Jana itu nakal banget. Kalau main, memainkan di musik, tapi ya dia... Di kuping orang itu kadang kayak lagi jalan kaki di tempat terjalan, gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut gue itu sebuah kenakalan kali ya, kalau menurut gue pribadi. Gigi itu dikenal band yang bawain lagu di stage-nya, di live-nya. Gak pernah sama sama rekamannya. Karena yang rekaman bukan kita sebenarnya. Orang lain. Pasti gitu. Ada-ada di kutakatik gitu ya. Ya karena kita seneng ngelihat flow konser, gitu ya segala macem. Ya itu, baik lagi dengan nagu nakal. Kalau dengar nakal live-nya, dengan nakal rekaman-nya pasti ada perbedaan yang tidak signifikan. Tapi akan berbeda. Jadi akan gini loh. Oh ini versi nakalnya live. Ya ini versi nakalnya recording, gitu. Itu pasti terjadi di Gigi. Termasuk lagu nakal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!